Depati 10 Luhat 3 Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi, gelar kenduri sudah tuai sebagai wujud syukur atas hasil panen yang berlipah. Kegiatan ini berlokasi di Pantai Indah, Ratu Segindok Kuning, Desa Kota Tengah, Kecamatan Danau Kerinci. Depati 10 Luhat 3 Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi, gelar kenduri sudah tuai. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur warga sekitar atas hasil panen padi yang berlipah. Sebelum melakukan kenduri sudah tuai atau syukuran, Depati 10 Luhat Serah Bumi melaksanakan ziarah terlebih dahulu ke Makam Nenek Segindokuning. Selanjutnya, ia bersama Nini Mama serta tiga kepala desa diarak dari rumah gendang menuju Pantai Indah Ratu Segindokuning yang berjarak sekitar 3 km. Acara tak syukuran ini dilakukan sebagai wujud kekompakan ada 10 Luhat di tiga desa tersebut, yakni Desa Sleman, Desa Kota Tengah, dan Desa Pasar Sore Sleman dalam mengarah mengajukan anak buah anak kemenakan. Salah satu Nini Mama serah bumi Aditya Warman mengatakan, dalam tradisi kenduri sudah tuai ini, mewajibkan anak betino setiap Luhat membawa 2 nasi bungkus yang kemudian dikumpulkan kepada Luhat masing-masing. Pada penghujung acara, nasi bungkus tersebut akan dibagikan lagi kepada warga untuk dimakan bersama. Aditya Warman juga menyebutkan bahwa kenduri sudah tua ini digelar setiap tahun sekali. Tujuannya supaya tradisi ini tidak punah dimakan waktu dan mengenalkan kepada pada generasi muda. Masyarakat ini merasa tidak mudah atau serang mencukupi kegiatan. Karena ini adalah kegiatan yang telah dilakukan dengan NIN yang kami menghubungi dari orang-orang masing-masing. Tujuannya adalah kegiatan yang telah dilakukan dengan NIN yang menghubungi dari orang-orang masing-masing. Tujuannya adalah kegiatan yang telah dilakukan dengan NIN 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 yang terjadi. Warga setempat juga sangat mendukung kegiatan tradisi kenduri sudah tua ini sebagai bentuk rasa syukur kepada yang maha kuasa. Seperti yang diungkapkan Sumar Lim di mana ia berharap masa tanam padi ke depannya bisa lebih baik lagi. Sebagai warga kami sangat mendukung ke dunia sudah tua ini karena kami adalah salah satu kegiatan di mana kami itu merasa bersyukur karena supaya pada antropi itu melihat bahwa kami berharap ke depan nanti dunia sudah sesuai ini dapat menangkat agar para generasi kegiatan dapat mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang masing-masing dan ini menjadi sejarah kami agar nantinya kami dapat mengingat ini untuk generasi kegiatan yang akan datang. Tujuan syukuran sudah tua yang digelar setiap tahun supaya ada tradisi ini tidak punah dimakan zaman dan tetap dileserikan oleh anak cucu di masa mendatang. Dari Kerinci Jambi, Mulai Dilan Saak, Nasional TV melaporkan.